Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channelnya Wonagung Teknik Auto semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat tak kurang suatu apapun jua amin diurubahalami kali ini pembahasan kita yaitu tentang power steering ya bagian worm power steering ini akan kita rakit bagaimana cara pemasangan atau memasukkan bola-bola ini ya di dalam ada pun mengapa ini dibongkar-bongkar ya saat ini kontrol malam kita lepaskan juga ya karena di bagian as pada worm ini udah mengalami kebocoran ya dari atas diantara sil yang kita ganti yaitu sil yang kecil ini ya teman-teman sil asfom ini lebih akurat saat penggantian sil ya teman-teman kalau as ini kita lepaskan ya di dalamnya ini ada sebuah ring o-ring fiber ya karena untuk mempermudah jalannya penggantian sil yang di luar ya baiklah teman-teman teman-teman mempersingkat waktu simak aja pemasangan tentang power steering ini ya teman-teman seperti biasa pertama merapatkan tanda kerja ya teman-teman ah agar supaya tidak kesulitan ya tanpa pemasangan ini pertama ya kita rakit dulu bearing keranjang ini ya guli-guli keranjang ini kita rakit dulu inilah resepnya ya supaya lengket ini ya guli-gulinya lengket di sini ya selamat menikmati oke teman-teman sudah selesai ya udah lengket ini tinggal lemasang ya di oke teman-teman lalu kemudian kunus ya kunus penutup ini menurut penutup kunus ya menurut penutup kunus kekasih terlihat terlihat di ruang di ruang di ruang di ruang yang benar teman-teman sudah benar mengikat muri ini kencang ya teman-teman agar supaya tidak spilling ya seperti ini ini kurang kencang ini beginilah cara mengikatnya ya usahakan jangan sampai goyang ini teman-teman jangan sampai ada sepiling ya boleh kencang tapi jangan terkencang kali ya oke sudah ya teman-teman saya kira sudah seperti ini ya oke sudah mantep penggantian sel ini harus kita buka ya kita copot kebawah ya teman-teman ini kita coba kebawah oke semoga tidak bocor lagi lanjut pemasangan Wom Wom power steeringnya kita dudukkan simetri ya teman-teman pas di tengah-tengah lalu kita sediakan guli-guli ya yang ada di dalam ini guli-guli ini ada 30 butir ya teman-teman oke teman-teman kita masukkan satu persatu ya oke lihat ya lihat sempralnya selamat menikmati 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 hem proff ditahan diteken ditahan diputer ditahan diteken ditahan diputer itulah ya ini juga penutupnya harus diisi dengan guli-guli ini teman-teman ini supaya jangan jatuh guli-gulinya ujungnya kita kasih Chris dulu sedikit-sedikit aja jadi bearing penutup ini tinggal masukkan nyus Oke udah masuk ya teman-teman tinggal mengikat selamat menikmati selamat menikmati teman-teman saya kira pemasangan pom power steering ini sampai di sini ya sudah selesai ini sudah clear ya semoga benda ini bermanfaat Oke tinggal pemasangan di rumah airbox ya sini kita masukkan saja Oke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati teman-teman as ini ada tiga matanya tiga lalu kita ambil di tengah-tengah ya tepat simetri nya tinggal penyucukkan aja keluar kesana beres Oke terima kasih yang sudah menonton video ini semoga video ini selamat menikmati terima kasih hai 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 Asterring ini yakin kita bersihkan menghilangkan goresan-goresan atau bercak-bercak ini ya teman-teman berikut pemasangan sil ya teman-teman ini sil yang dalam ya sama dengan sil yang kedua ya teman-teman sil yang kedua ini yang pertama kita pasang ya sil ini menghadap ke dalam bibirnya menghadap ke dalam ya ini menghadap ke dalam ya ah seperti ini Oke simak aja ya teman-teman ini sel yang pertama pemasangan yang kedua simak cara pemasangannya ya teman-teman ya ya beginilah ya kira-kira tahap berikutnya pemasangan as ya kita lemuri dengan gris ini seperti ini berikutnya kita tepatkan gigi steering ini di tengah-tengah ya tepat di tengah eh tinggal memasang asnya ya ambil posisi di tengah-tengah ya teman-teman seperti ini teman-teman teman-teman ya udah tepat ya udah masuk semua tinggal memasang tutup belakangnya ini o-ring lama kita ganti ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman pemasangan sudah selesai dan ini sudah terpasang kulinya sudah aman